Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fironisa Putri Senjaya Saya dari kelas Product Design Di video ini saya akan Mempresentasikan tugas besar Kewirausahaan 1 Dengan judul Bisnis PT. Earthy Beauty Indonesia, Empowering Good Resources for Sustainability Jadi Disini ada Timnya, 4 orang Dengan saya sebagai ketuanya Kemudian 3 teman saya sebagai Anggota Yaitu ada Vice President, Public Relations Dan Digital Marketing Kemudian Apakah problem Dari Bisnis ini Berawal dari kegamaran dan ketertarikan Owner sebagai Pada dunia Skincare dan pencantikan Pendiri menemukan banyak hal yang belum ada di Indonesia Satunya skincare yang ditargetkan Untuk orang-orang dengan masalah kulit sensitif Jadi di Indonesia itu Pendiri melihat Brand lokal Itu belum banyak Yang memfokuskan Pada pemasalahan kulit sensitif Kebanyakan itu Kulit secara general Atau Semua Tipe kulit Keluhan akan sedikitnya Skincare merek lokal Jadi yang merek asal Indonesia Karena kebanyakan kan berasal dari merek luar Yang dijual bebas Merek lokal yang berkualitas Terutama untuk pencantikan Pondor pun memiliki ketertarikan dalam dunia kosmetik Perawatan kulit Juga memiliki perawun serupa Yang mendorong lainnya Yang ketiga Belum tersedianya Atau minimal Merk Atau sedikitnya Merk atau brand lokal Kecantikan produk skincare Yang Unggul dalam Meningkatkan kualitas Pelayanan Dengan mempertimbangkan Kelangsungan hidup Atau sustainability Kemudian keempat Banyaknya produk kecantikan lokal Yang lebih mementingkan Kepuasan Kosomer semata Dan tidak mempedulikan Dampakan terhadap lingkungan Dan makhluk hidup lain Lima Minimnya kesedaran warga Indonesia Akan pentingnya Menjaga alam Dengan memilih Merk kosmetik Yang peduli akan Hal tersebut Atau sustainable tadi Selanjutnya Minimnya kesedaran warga Indonesia Akan pentingnya Menjaga kulit Jadi kualitas Indonesia itu Kebanyakan orang Lebih banyak menggunakan Make up Dibanding Menggunakan skincare Atau merawatnya Jadi lebih banyak orang Atau lebih banyak wanita Terutama Itu lebih memilih Untuk menutup Tapi Permasalahan kulit Dengan make up Dibanding merawatnya Atau mengobatinya Gitu Tapi untuk Skincare itu kan Bisa untuk wanita Ataupun pria Kemudian Selanjutnya kurangnya Edukasi warga Akan memilih Skincare yang aman Alih-alih Menggunakan cream yang dijual Bebasan Atau BPOM Dan mengalami Efek samping yang berbahaya Jadi ini banyak banget Ditemukan dalam Bisa di internet Itu saya melihat Jadi Banyak orang yang Tergiur akan Hasil Instan Jadi mereka tuh Belum beli Skincare yang Padahal belum ada BPOMnya Dan itu udah banyak Korbannya gitu Tapi tetap dipakai Karena kurangnya Edukasi Kemudian yang terakhir Merak skincare lokal Berkualitas di Indonesia Yang tersedia Harganya pun masih Sangat mahal Jadi itu problem Lahirnya akan PT RT tersebut Kemudian solusinya Kami menawarkan Produk Produk Skincare Yang memiliki Value atau kriteria Sebagai berikut Yang pertama Lace waste Kemudian yang kedua Dermatology tested Atau telah teruji klinis Koleh dokter kulit Atau ahli kulit Kemudian Non perfume Non artificial colorant Dan non alcohol Kemudian vegan Halal Minimal ingredients Dan unisex Atau artinya bisa dibunyakan Untuk pria maupun wanita Selanjutnya target customer Secara garis besar Ada tiga Yang pertama adalah Remaja atau dewasa Yang kisaran umurnya 15 sampai 30 Berjenre pria dan wanita Kemudian berkulit sensitif Akan tapi Hal tersebut Tidak memungkinkan Tidak memungkinkan Customer bisa Berasal dari Orang-orang yang Meliki kulit normal Tidak sensitif Artinya menargetkan Untuk customer Berumur 15 sampai 30 tahun Kemudian Kedua Penggemar Penggemar Gerakan Sustainability Atau penggemar Organic Skincare Jadi biasanya Kalau orang yang Memiliki Penggemar Gerakan Sustainable Jadi dia akan Membeli Membeli produk Yang memiliki Beli yang sama Begitu juga Dengan orang-orang yang Menyukai Organic Skincare Kemudian Skincare Vegan Atau yang Eco-Friendly Yang akhirnya Mulai Bermunculan Yang menandakan Minat masyarakat Indonesia Kemudian yang terakhir Berekonomi Kelas menengah ke atas Jadi sebagai brand lokal Kami Menargetkan Customer itu Untuk kelas menengah Tidak Terlalu mahal Kemudian juga Tidak terlalu murah Karena Untuk business Untuk produk Sustainability Itu Dia harganya Agak sedikit Di atas Yang produk murah Untuk marketing size Remaja dewasa Opulasi produk Indonesia Perhubungan 2020 Kisarannya Berjumlah Rp21.194.314.000 Kemudian Untuk Berekonomi menengah Itu maksudnya Orang-orang yang dapat Membeli Atau memiliki Lifestyle perawatan kulit Karena kan Tidak semua orang Itu memiliki Lifestyle perawatan kulit Apalagi sejak Maraknya Beauty Vlogger Tahun 2018 Produk kecantikan itu Masuk sebagai 10 barang Terlalis Di 2020 Dan itu Terus meningkat Selanjutnya Untuk kompetitor Dan positioning Jadi untuk Positioningnya Kompetitor sendirian Dibagi dua kubu Ada yang pertama Dari brand-brand lokal Dan yang kedua Dari brand import Atau luar Untuk brand lokal Sendiri Yang sudah Lebih dahulu Berkecimpung Ingenie skincare Biasanya itu Yang saya ambil Disini Yang memiliki Value serupa Jadi yang Bunyi-bunyinya Adalah Sustainable Organic skincare Yang seperti itu Yang saya masukin Ke grup ini Karena sebenarnya Kalau untuk Merak lokal Sendiri Skin itu Banyak Cuman Yang memiliki Value yang sama Dengan RC ini Tidak terlalu banyak Berapa dianterinya Seperti merk Bluestone Skin Dewi Atau Clean and Kind Dan mungkin ini Juga belum banyak Orang yang dengar Mereka ini memiliki Range kelas menengah Hingga ke atas Dengan gaya Prestige Atau pride Dan gaya marketing Yang berbeda-beda Jadi seperti Skin Dewi Dia fokusnya Di sosial media Di sosial media Dan seperti Clean and Kind Atau Bluestone Itu dia Fokusnya Offline Saya enggak Ada Mereka mempunyai website Untuk membeli Tapi tidak ada di e-commerce Seperti Shopee Atau Tokopedia Mereka tidak jual disitu Jadi mereka Hanya ada di website Resmi mereka Kemudian juga Offline-nya Hanya ada di Bali Jadi kayak Fokusnya itu Mereka untuk Ingin Apa Memasakannya di Bali Kemudian Untuk Kubu kedua Kompetitor kedua Yaitu adalah Merak Luar negeri Impor Yang sudah terkenal Lebih dahulu Di antara Para penggemar kosmetik Skincare Yang memiliki Value serupa Namun dengan Gaya marketing Yang berbeda Dari lokal Jadi Mereka Si Yang saya ambil disini Sample-nya adalah The Body Shop Karena The Body Shop itu Mirip-mirip Value-nya Dia memiliki Apa Focusing Pada sustainable Kemudian dia Non-animal testing Yang seperti itu Dia sendiri memiliki Offline Dan online Itu dari mana-mana Sudah Sudah Sangat Famous Dan terkenal Jadi Arti disini Menggabungkan Keduanya Jadi kita Gak cuma Fokus Menghasilkan Skincare Tapi juga Menyuarakan Sustainable Dengan Harga Yang tidak High-end Seperti Di kubu pertama Itu rata-rata harganya High-end Seperti Skincare Itu Termasuk Merak High-end Sedangkan Di Body Shop Ini menengah Jadi Arti mengambil menengah Seperti di Body Shop Kemudian Kami menggabungkan Kombinasi Marketing Seperti The Body Shop Dengan Yang kubu pertama Tadi Lanjutnya ada Monetization Atau Business Model Jadi untuk Monetizing Arti ini Gak selalu Gak hanya Dari Banyaknya produk Yang dijual Dengan Adanya Peningkatan Dunia kosmetik Indonesia Yang terus meningkat Dan penggunaan Digital Marketing Melalui Pembuatan konten Edukasi Untuk menggunakan Pengunjung Sebanyak-banyaknya Ke website Atau ke Social Media Arti Kemudian Barulah Meningkatkan Jadi Monetization Atau Business Model Dari Arti ini Tidak selalu Dari Banyaknya produk Terjual Tetapi Yang pertama Adalah Fokus Pada Digital Marketing Dengan Membuat Konten Yang berisi Edukasi Untuk Masyarakat Indonesia Untuk menyadarkan Mereka Akan pentingnya Sustainability Itu sendiri Kemudian Dengan Hal itu Masyarakat Akan tertarik Barulah Meningkatkan Kualitas produk Yang dijual Jadi Yang pertama Penjualan produk Sebanyak-banyaknya Melalui E-commerce Di social media Dan website Resmi Untuk kedua Penjualan produk Offline Adanya Toko fisik Hari ini Memang tidak Begitu penting Namun Dengan membuka Toko offline Dengan konsep Yang baik Seperti yang Berastetik Toko dengan internet Bagus Milik Dateri ketinggi Juga termasuk Promosi Walaupun Tidak semua orang Yang kesitu Mungkin hanya untuk Berfoto Atau Men-lain saja Tapi Sudah termasuk Mengenalkan Arti itu Tersendiri Kemudian Ketiga Pembuatan konten Pembuatan konten di website Dan social media Itu juga penting Untuk menarik pengunjung Dan pembeli Dunia online Konten dapat berisi Info kesehatan Dan lingkungan Edukasi Sehingga Visitor yang tadinya Tidak paham Akan apa itu Value RT sendiri Menjadi tahu Dan teredukasi Minimal Sehingga tertarik Mendukung Brand Berarti juga dapat Memanfaatkan Endorsement Di social media Kemudian yang keempat Sebagai brand Yang Berfoto Sustainable Tentu perlu Mengendalikan masyarakat Dengan mengadakan Workshop Ataupun campaign Tertentu Selanjutnya The milestones Jadi dimulai Dari Pertama itu Membuat Jadi pertama Sebelum Melaunchingkan produk Itu pembuatan konten Terlebih dahulu Jadi memasarkan Nama arti itu sendiri Ketika Dira Sekitar Untuk berapa waktu Itu Hanya Kita mengenalkan Saja Merk ini Tapi kita belum Memberitahu produk Apa yang akan Kita launching Bahkan Kemudian Barulah Setelah Itu Kita launch Produk pertama Via online Kemudian Selanjutnya Ada Nanti akan Dibuat campaign Campaign pertama Atau project Sustainable Yang bertema Sustainable Pastinya di Indonesia Kemudian yang kedua Nanti ada Project Selanjutnya Di Indonesia Barulah di tahun Depan Yaitu Membuat produk Kedua Dan kalau disini Tergigakan Produk ini Produk kolaborasi Berlaku Dengan Merk Indonesia Kemudian baru Setelah itu Melakukan campaign Kembali Yaitu campaign Ketiga Kemudian di akhir September Tahun Yang sama Itu Open house Open house Open store Pertama Jadi kita Membuat Kita juga Akan Walaupun kita Sudah Terkenal Saat itu Sudah banyak Terkenal di online Tetap Membuat Offline store Selanjutnya Ada marketing And customer Acquisition Acquisition Pemahaman brand Melalui humas Kepada Talent Acquisition Atau partnership Jadi ketika Mengadakan Kolaborasi Humas Perlu Memahamkan Kepada Partnership Tentang Brand Seperti Pemberian edukasi Konsep Brand Beserta Profil Dan Goals Company Kemudian ada Conversation Pemasalah produk Yang akan diluncurkan Via online Atau digital Melalui Social media Partnership Dengan Setup Gram Dan Penyebaran Konten Terakhir Tentation Peningkatan Marketik Dengan Project Campaign Sustainable Edukasi Masyarakat Dan Kolaborasi Brand lokal Ataupun Import Peningkatan Inovasi produk Dengan membangun Kedekatan dengan Customer Dan Transparansi Jadi Untuk Meningkatkan Inovasi produk Tidak hanya Dari satu CGP Dari dua Arah Jadi Mengetahui Apa yang Customer Butuhkan Dan Menjadikan Brand Arti ini Sebagai Brand yang Transparan Artinya Kita update Nanti Bagaimana Perkembangan Suatu produk Jadi Membangun Kedekatan Dengan Customer Dan Transparansi Yang terakhir Adalah Contact Biteos Sembikian Presentasi Saya Mohon maaf Banyak Kurangan Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.